Pemirsa beberapa hari ini mulai muncul penolakan sopir yang menyatakan akan menggelar aksi damai di kantor gubernur. Menuntut dibukanya jalan distribusi darat. Terkait hal itu, Gubernur Jambel Haris mengingatkan seharusnya sopir mendesak pengusaha tanpa bukan Pemprov Jambi. Gubernur Jambel Haris mengeluarkan instruksi gubernur atau INGUP tentang pengaturan lalu lintas Angkutan Batubara. Di mana salah satu poinnya, operasional Angkutan Batubara harus melewati jalur sungai. Artinya tidak dibenarkan lagi melintas jalan darat atau jalan nasional. Kebijakan tersebut ternyata memunculkan reaksi dari para sopir Angkutan Batubara. Bahkan mereka yang mengatasnamakan para sopir Angkutan Batubara Jambi seperang, berencana menggelar aksi damai di kantor gubernur Jambi. Mereka menolak kebijakan tersebut dan meminta gubernur Jambi segera mengizinkan kembali Angkutan Batubara untuk melewati jalan umum. Gubernur Jambi Alharis menanggapi santai pernyataan para sopir yang beredar di media sosial tersebut. Bahkan Alharis mengingatkan sopir agar turut mendesak pengusaha tambang untuk segera menyelesaikan jalan khusus, bukan para sopir harus menyalahkan pemerintah provinsi. Hal itu, kata Alharis, bukan tanpa sebab, karena dalam aturan undang-undang, Angkutan tambang tak diperbolehkan lewat jalan umum, melainkan harus lewat jalan khusus. Tidak bermasalah dengan sopir baku baku. Nah, yang jadi masalah adalah pemilih IUP itu, pemilih IUP atau pengusaha tambang dalam undang-undang aturan sebelum dia memulai usaha tambangnya, dia harus menyediakan jalan besi baku baku. Ya kan? Itu sebenarnya. Nah, kita hanya minta mereka komitmen saja. Artinya, tolong mereka berkomitmen dengan aturan itu. Kalau mereka ingin jadi pengusaha tambang, tolonglah bangku pemerintah sediakanlah jalan untuk angkutan baku 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 baku. Wajar saja jika pemerintah provinsi mendesak pengusaha tambang untuk menyelesaikan pembangunan jalan khusus yang saat ini telah dilakukan pembersihan lahan yang menjadi jalur khusus angkutan batubara. Jalan khusus adalah solusi jangka panjang, sebab itu Alharis meminta pengusaha dan pengelolaan tambang komitmen saja dengan aturan yang ada. Rian Can Can, Cik TV, melaporkan.